Gol dari penyerang Argentina, Julian Alvarez dan Lautaro Martinez, mengantarkan tim Tango unggul atas Kanada dalam laga perdana Copa America di Atlanta, Georgia. Kapten Lionel Messi jadi harapan para fans yang ingin Argentina mempertahankan titel juara bertahan. Copa America diselenggarakan oleh Conmebo. Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan. Namun kali ini diramaikan Konfederasi Amerika Utara, Tengah dan Karibia, CONCACAF. Tahun ini 10 skuad datang dari Conmebo, ditambah 6 skuad tamu dari CONCACAF. Copa America 2024 diadakan di 10 negara bagian di Amerika Serikat, dengan pertandingan perdana di kota Atlanta, Georgia, dan final dijadwalkan di Miami, Florida pada 14 Juli. Para fans datang dari berbagai negara dan memenuhi hotel-hotel di kota penyelenggara. Timnas Brazil, yang jadi jawara 9 kali, ingin merebut kembali titel tersebut. Hendrik, 17 tahun, adalah pemain termuda tim Samba yang dijuluki anak ajaib. Sebagai tuan rumah, Amerika Serikat juga percaya diri. Ada banyak momen yang sangat kuat, melihat kembali tahun yang terakhir. Saya menurutkan di World Cup, beberapa performa yang sangat bagus, dan juga beberapa kesempatan di mana kita ingin mengembalikan. Jadi, saya pikir tim ini memang sudah kembali. Popularitas sepak bola terus naik di AS, terutama setelah timnas perempuan Amerika menyabat gelar Piala Dunia pada 2019, dan bergabungnya Messi di Klub Amerika Inter Miami pada 2023. Menurut lembaga survei Gallup, sepak bola menempati posisi 4, olahraga yang paling digemari warga Amerika Serikat. Meskipun popularitasnya terus naik, namun sepak bola masih berada jauh di bawah olahraga yang paling digemari warga AS, yaitu futbol, baseball, dan basket. Dari Washington DC, saya Ryut Wasikal dan tim VOA.